Di antara, ada pertanyaan, di antara sesuatu yang mewajibkan mandi adalah keluar sperma. Nah kemudian ada pertanyaannya, sperma itu kan menurut madhab kita adalah suci. Maksudnya suci bukan suci boleh dimakan bukan ya, suci seperti ingus gitu dia jatuhnya. Ingus itu tidak najis, tapi tidak boleh ditelan, sama sperma pun begitu. Sama, tidak boleh ditelan juga. Kenapa dia wajib mandi padahal suci begitu ya? Iya. Yang pertama jawabannya. Yang pertama jawabannya. Terima kasih.